Sengketa Tanah Kerajaan Warga Selasih Bawa Bambu Runcing Kasus sengketa tanah milik kerajaan yang ada di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kian Memanas. Sebelumnya mediasi oleh perwakilan investor dengan pemilik lahan pada Kamis Silam 3 Oktober tidak membuahkan hasil. Namun dua alat berat tetap diturunkan, tak pelak sejumlah warga geram. Dan Rabu kemarin 20 November puluhan warga menghadangnya dengan menutup sebagian badan jalan. Salah satu petani Imade Sudiantara menjelaskan aksinya itu dilakukan sejak selasa malam 19 November. Berawal dari didengarnya kabar akan ada alat berat diturunkan untuk meratakan lahan perkebunan. Sehingga puluhan warga pun spontan menghadang alat berat tersebut. Dia tidak ada sosialisasi akan membawa alat berat ke sini. Makanya saya semalam, saya hadang juga dengan aksi. Oh, langsung dari semalam. Spontanitas ya? Iya, spontanitas. Karena dia tidak ada pemberitahuan apa-apa. Permasalahan-permasalahan tentang alat membuat ini, membangun ini, membangun ini. Sampai kapan jadang akan menang? Ini saya pokoknya sebelum ini diselesaikan oleh pemerintah. Saya akan tetap melakukan gerakan-gerakan untuk penutupan jalanan. Atau sebelum alat beratnya diambil? Atau sebelum alat beratnya diambil. Untuk diketahui seperti berita sebelumnya, lahan itu seluas 144 hektare milik puri payangan yang dulunya digarap oleh warga setempat diisi pohon pisang. Koordinator Serikat Petani Selasih SPS, Wayan Karyasa, pernah menjelaskan lahan tersebut memang milik puri payangan. Sejak tahun kerajaan terdahulu, lahan tersebut telah diberikan kepada warga setempat untuk dimanfaatkan warga untuk berkebun secara turun-temurun hingga kini. Sejak tahun 1997, itu sebenarnya sudah ada kabar bahwa tanah itu sudah dijual oleh puri yang akan dibangun lapangan gold tapi tidak jadi. Ia pun berharap meski tanah tidak milik warga karena sebagai penyanding sejak sekian tahun, semestinya ada pemberitahuan terlebih dulu. Sehingga warga setempat yang rata-rata pekerjaannya jadi buru panen daun pisang tidak secara tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Dari ratusan hektare tersebut, 50% ada juga lahan milik warga secara pribadi dan 50% memang due puri. Bahkan di atas lahan itu terdapat tiga pura. Terdiri atas pura yang api, pura puncak alit, dan pura panti pase gel-gel. Itu Agus Ade Grantika, Bali Express. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!